wow 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 biasa kayak unboxing makanan hei sobat tembakau salam bakar cek gicrop bakar bro kembali lagi ke channel kita sobat tembakau hari ini kita berbeda bro kita tempat kiriman tapi bukan kiriman sandet kayak yang dulu tetapi Kiriman sampel tembaku Sample tembaku Terima kasih Dari Om Ruby Ruby Beko atau Ruby Tobeko itu pastinya? Ruby Beko sih Terima kasih Dari Cianjur ya? Dari Cianjur Terima kasih sekali saya diberikan sampel Untuk merasakan bagaimana kualitas Atau rasanya dari produk Ruby Beko Jadi kita diminta untuk Ikut merasakan nikmatnya Menikmati bro Kok gini sih? Tempuk tangan Maksudnya itu menikmati tempuk tangan Jadi ini paketnya ya Sudah kita terima Besar loh Tidak juga tipe TikTok masuknya Bisa langsung kita buka Jadi kita unboxing langsung Di depan kamera Bahasa sekarang itu unboxing Iya unboxing 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 paket Langsung kita buka Kita buka? Siap Pak sopek sopek Pak sopek Pak sopek Pak sopek senjata Maklum Makgamer ya? Makgamer Ternyata bro Buka ini Bukan ini apa bro? Ternyata banyak sekali bro Banyak pilihannya Wesss 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 Banyak teman-teman Ada silikit Ini kita tampeng di sini Iya Wesss Kita mau jualan ini Wesss Aduh Keren 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 Terima kasih ya Om Ruby Untuk buku Beko Wow Nih Banyak sekali sampelnya Aduh Ternyata Ini bantal bro Aduh Ini sangat Keren sekali Dari masuk Om Ruby Beko Tapi gak mungkin lah Kita cicipi semuanya Nanti Bibir saya Hempor Jadi mungkin nanti Akan kita cipi Satu persatu Satu persatu Ada videonya nanti Karena ini Jujur banyak banget Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 varian rasa Yang dikirimin Mungkin kita cek Satu belum Boleh Ini ada Silegit Exclusive Royal Ini ada Whiskey Ice Blue Wah Whiskey Ice Blue Mantap Wow Ini Dharma Wangi Oh Dharma Wangi Jadi tembakau Favorit Ini Dharma Wangi Dengan Apa ini Strawberry apa itu Dharma Wangi Strawberry Caramel Ini Strawberry ya Kita tutup sama Ini Sama cukainya Jadi Darno Wangi Strawberry Caramel Bisa buat Valentin Jadi Gak cuma Soklat Tapi bisa Bagus Kita kasih Ini Ada Caramelnya Oke Kemudian Ada Milky Coffee Varian rasa Milky Coffee Ini Ini yang disebut Molesek 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 Ya Molesek Ya Mungkin Ini rasanya Kok gak ada rasanya Molesek Ini Molesek Ini Molesek Seperti gambarnya Apel kan Apel hijau Rasa apel bukan Mungkin rasa apel Rasa apel Kita gak tahu Rasa apel Nanti kita akan Cobain Ini Full Virginia Tembakau original Jadi mungkin Tembakau seperti ini Arahnya nanti ke mirip Rokok-rokok putih Brumox Ya kan Biasanya seperti itu Tapi Yang Virginia gitu ya Yang Virginia Rasanya itu Ini sama Apalagi Ini banyak banget Molesek Sama yang tadi Sama yang tadi Tapi Rasanya Rasanya Ini original Original juga Ini yang rasa Ambel Ambel Apel Apel Ini rasanya Original Original Gitu Kemudian Ini ada satu lagi Yang paling besar Ini Molesk Spesial Harum Manis Capsil Gitu Tapi kenapa Ini yang komposisnya Paling banyak Dibanding yang lain ya Nah Itu yang Nanti kita tanyakan Oke Atau ada yang tahu Bisa Comment di bawah Nanti Iya Sip Bantu komen Ini kita yang Darmawangi ya Darmawangi Oh yang ini belum Belum Tadi Darmawangi ini belum Oh ini Darmawangi ini Ini Darmawangi High quality ruby beko Tembako original Berarti memang ada originalnya dari Rubin beko Berarti dia Tidak ada yang namanya Salsa atau dicampur Diposek dengan Flaskonnya Seperti itu Jadi Senderung ke Tembako original Originalnya Memang Darmawangi Projek terbesar Di Darmawangi Sama Tanjang Sari Itu ya Iya Betul Ini banyak banget pilihannya Kira-kira kita mau coba Yang mana Bro Max Saya bingung Saya juga Tapi mungkin Salah satu dulu ya Teman-teman Mungkin kita akan Cobain Semuanya Karena mulut saya Akan Game horror Yang belum Belum kita pernah Coba Bro Jadi kalau Darmawangi Kita pernah coba Di konten pertama Konten pertama kita Bikin Darmawangi Terus Mungkin Ini juga Simadu Legit Tembako muli Oh Rubi Beko Ini Ini juga mungkin Original Karena disini Tidak ada Yang namanya Rasanya Tidak ada Mungkin yang ada Rasa-rasanya Dulu Bro Kalau saya tentu Ketarik ini Bro Max Milky Coffee Oke Jadi coffee susu Ya Boleh Keliatannya kan Menarik Tembako ini Jadi kan Rata-rata Yang sudah kita Pernah coba Ada varian rasa buah Benar Kemarin Anggur Apel Kita coba Inilah Sekarang kita coba Varian Milky Coffee Gimana Berapa Setuju Siap Oke Siap Jadi langsung Kita Cek Ini Langsung aja Mungkin Ini tetap Di sini aja Ya Gak apa Di sini aja Jadi Teman juga bisa Melihat Luka Aku punya Produk Apa Tapi Saya kira Ini hanya Sebagian Mungkin Mungkin Banyak Rasa 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 Banyak Produk Tapi Mungkin Dari Sampel Kita Dikasih Sampel Cuma Seperti Ini Tembakau Milky Coffee Langsung Siap Buka Ini Di sini Standar sih Kemasannya Kotak Seperti ini Berjukai Dan Dia Simple Transparan Jadi Kita bisa Lihat Kondisi Tembakau Jadi Termasuk Terobosan Tidak Ketutup Semua Seperti Ini Tapi Kita bisa Melihat Tembakau Seperti Ini Seperti Ini Jadi Mungkin Langsung Kita Buka Tapi Juga Simple Juga Untuk Kemasannya Buka Langsung Bisa Jadi Aman Aman Mandali Aman Terkendali Oke Langsung Kita Buka Buka Bayar Pajak Bro Yang penting Bayar Pajak Dari Taat Pada Pemerintah Ini Ada Clip Seperti Biasa Tetap Ada Klasik Untuk Gobel Biar Untuk Rasanya Tidak Ngabar Atau Tidak Hilang Seperti Itu Wow Langsung Terima kasih Mangga 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 Untuk Ini Kemasannya Tidak terlalu Kayak Kemarin Di Yang Pernah Dibahas Ya Gimana? Oil Base Sama Water Base Ini Mungkin Water Base Mungkin Kemungkinan Karena Di Dalam Plastiknya Tidak Mengandung Oil Tidak Terlalu Basah Seperti Itu Kan Seperti Itu Nah Kita Belum Lihat Bakon Gimana Tembakonya Tembakonya Tetap Seperti Pada Umumnya Yang Lain Dengan Rajangan Yang Kecil Kecil Halus Tapi Rasangan Pendek Bukan Yang Terus Memanjang Memanjang Gitu Kan Aromanya Sudah Kuat Sekali Aroma Coffee Susunya Coffee Susu Dan Juga Bener Kata Bosan Jaya Jadi Potongannya Itu Tidak Terlalu Panjang Dan Besar Besar Tetapi Dirajang Kayaknya Dirajang Gitu Ya Irisan Halus Pokoknya Potongannya Pendek Pendek Kecil Kecil Iya Bener Sekarang Aromanya Kuat Juga Aromanya Kayak Pengen Tak Makan Bener Kayak Susu Kayak Susu Tapi Enak Oke Jadi Mungkin Langsung Kita Coba Berumax Kita Coba Sudah 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 Langsung Kita Bakar Bakar, langsung! Tuan-tuan, belum terasa. Masih terasa pebirnya ya? Masih terasa pebirnya. Bagaimana, Bro Max? Sebentar, Bu. Kok saya belum merasakan ya? Atau sambil ngeteh dulu? Boleh! Siap, kita ngeteh dulu. Sambil ngeteh, teh posi. Jadi, minumnya teh, rokoknya kopi susu. Itu jalur. Itu jalur. Oke. Enak. Bagus, Bro Max. Mungkin kita bisa sedikit singkirkan ini, Bro Max, biar tidak mengganggu. Benar. Coba rasanya lagi. Karena saya belum menemukan tadi, untuk setan pertama. Belum terasa kopinya. Mampak. Kalau saya, ini Bro. Aroma, sebelum dibakar seperti ini, dan setelah dibakar ternyata kuat sebelum dibakar. Benar. Tetap keluar. Aroma untuk kopi milkinya itu keluar. Tapi dia tidak sekuat saat masih berbentuk tembako seperti ini. Belum dibakar, belum dilinding. Karena kan ada beberapa tembako yang dia malah tambah kuat ketika mulai proses pembakaran. Seperti itu. Ini tipis banget. Rasa kopinya itu tipis banget. Kalau menurut saya tipis banget. Dan... Tidak seperti kita awal buka itu baunya kopi susunya. Begitu. Jadi, terkesan kayak cuma hanya di awal. Di awal itu ketika buka, wah baunya kopi susu. Tapi ketika dirasakan itu tidak terlalu... Tidak terlalu... Tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Seperti yang kedua ya. Dan yang jelas rasanya tetap halus. Rasanya halus. Halus sekali. Jadi, untuk sensasi rasa susu dan milky kopinya itu. Buat saya pribadi. Itu cenderung kita dapat saat kita coba hisapnya itu dalam-dalam. Mungkin. Kalau kita cuma tipis kisap enteng. Itu sedikit kurang keluar untuk cita rasanya. Jadi, kita harus benar-benar sedot. Untuk asam gimana, Bro Mox? Itu aman. Kalau menurut saya aman. Karena mungkin tidak mengganggu orang sekitar. Seperti itu. Tidak terlalu... Asamnya itu tidak banyak banget. Benar tidak? Ya. Apa ya namanya? Tipis. Asamnya itu tidak pekat. Tapi... Terkesan itu tipis-tipis. Seperti itu. Jadi, termasuk asap yang ramah. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Dalam artian tidak memberikan aroma yang kurang enak itu enggak. Tetap aroma asap ya seperti itu. Tapi dia aromanya enak untuk dihidup lah. Karena ada aroma milky kopi ini. Ternyata enak juga. Ya, Bro. Rasanya enak sih. Jadi, dengan kualitasnya lumayan. Lumayan nyaman di kantor juga. Dan ini cocok banget buat para pelinting yang coba beralih ke rasa-rasa. Tapi, tidak langsung nendang rasanya. Mungkin akan sedikit enak atau kaget kalau langsung dapat rasa yang kuat. Jadi, dengan rasa pilihan si Legit dari Ruby Beko ini. Sedikit bisa untuk adaptasi. Jadi, mulai rasa yang tipis-tipis. Karena bahasa ini seperti itu. Jadi, ketika kita ingin merasakan ya harus kita hisap dalam-dalam. Yang tadi itu. Dan juga kalau untuk biasanya rasa-rasa itu ninggal di atas rongga mulut. Rongga mulut. Ini enggak? Ini enggak sama sekali. Ini enggak? Ya, benar. Terkesan kayak kayak mbakonya itu terasa. Bukan rasanya itu yang terasa. Seperti itu. Oke. Jadi, seperti itu, Bro Sanjan. Ya. Jadi, termasuk tembako yang recommended buat teman-teman. Buat teman-teman. Karena ekonomis juga harganya. Iya. Bisa buat ngirit. Seperti itu. Betul. Selain buat varian rasa-rasanya. Berita enggak bosan dengan tembako itu saja. Termasuk juga untuk ngirit budget itu. Hmm. Dari rasa terakhir pun saya enggak jelek. Jelek di apa namanya? Tenggorokan. Tenggorokan. Enggak. Enak sih. Buat teman-teman. Silahkan coba. Dari produk Ruby Beko. Yang rasa apa tadi kita? Milky Coffee. Milky Coffee. Kalau yang suka kopi. Seperti itu. Itu aja sih bro tadi saya bro. Siap mungkin. Betul. Dari kita mungkin juga seperti itu dulu. Nanti setelah itu kita coba. Review tembako-tembako varian rasa yang lain. Jadi kita coba yang pertama. Milky Coffee dulu. Sekali lagi. Terima kasih buat Ruby Beko. Ruby Beko dan team. Dan team. Kita sudah dikasih sampel produk sebanyak ini ya Bromax. Benar. Oke. Mungkin itu dulu video kita Bromax. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.